Piala Dunia U20 Mini akan digelar di Spanyol dan Timnas Indonesia U20 berpartisipasi dalam turnamen tersebut. Turnamen sepak bola bertitel Costa Calida Regen de Mursia Football Week itu bisa disebut juga Piala Dunia U20 Mini, karena tim yang tampil adalah Timnas yang akan berlaga di Piala Dunia U20 2023 yang akan berlangsung di Indonesia pada tanggal 20 Mei sampai tanggal 11 Juni tahun 2023. Berikut ini jadwal lengkap pertandingan dan siaran langsung Costa Calida Regen de Mursia Football Week Piala Dunia U20 Mini di Spanyol. Sebanyak 10 Timnas kelompok umur U19, U20 dan U21 dari 9 negara berpartisipasi di Costa Calida Regen de Mursia Football Week yang berlangsung 16 sampai 22 November tahun 2022. Timnas tersebut adalah Tuan Rumah Spanyol U19, Prancis U20, Slovakia U20, Timnas Indonesia U20, Denmark U19, Arab Saudi U20, Jepang U20, Cekoslowakia U19, Cekoslowakia U21 dan Norwegia U21. Timnas Indonesia sendiri akan mulai bertanding pada hari Kamis tanggal 17 November tahun 2022 dengan melawan Prancis U20 pukul 18 waktu setempat atau Jumat Dini hari pukul 24 waktu Indonesia Barat. Kemudian di laga kedua, Timnas Indonesia akan melawan Timnas Slovakia U20 pada hari Sabtu tanggal 19 November tahun 2022 pukul 12 waktu setempat atau pukul 18 waktu Indonesia Barat. Seluruh pertandingan akan disiarkan melalui saluran Youtube Pinatar Arena dan federasi tim yang berpartisipasi, tulis Pinatar Arena di akun Instagramnya. Sekadar diketahui perbedaan waktu Indonesia, WIP, dan Spanyol, Madrid adalah 6 jam lebih awal waktu Indonesia. Timnas Indonesia U20 asuhan pelatih Sinta Eyong akan bertolak dari Turki menuju Spanyol pada tanggal 15 November tahun 2022. Hanya saja di turnamen ini, Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan akan bertanding dua kali, yakni menghadapi Timnas Prancis U20 dan Timnas Slovakia U20. Dari 10 timnas yang berlaga di turnamen Costa Calida Region de Mursia Football Week ini hanya Timnas Indonesia, Prancis U20 dan Slovakia saja yang telah memastikan diri tampil di Piala Dunia U20 2023 di Indonesia. Sedangkan Jepang U20 dan Arab Saudi U20 masih akan berburu tiket ke Piala Dunia U20 2023 dengan tampil di Piala Asia U20 2023 di Uzbekistan, 1-18 Maret tahun 2022. Selain pertandingan Timnas Putra, turnamen tersebut mempertandingkan pula laga Timnas Wanita. Ada pun Timnas Wanita yang berpartisipasi adalah Spanyol U19, Ceko U19, Timnas Senior Inggris, Jepang, Wales, Finlandia, dan Norwegia. Pertandingan Timnas Wanita digelar lebih dulu pada 9-15 November tahun 2022. Bagaimana, menurut kalian? Demikian info singkat dari kami, semoga menambah wawasan saudara. Nantikan info menarik lainnya pada channel ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Salam olahraga. Terima kasih. Terima kasih.